Pemirsa kita awal informasi pada pagi hari ini, kebakaran menghanguskan satu rumah toko di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu Malam. Ya, kebakaran diduga akibat kors lighting listrik. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar rumah toko di Jalan Banjar, Gunung Sari, Balikpapan, Tengah, Kalimantan Timur, Rabu Malam. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang melihat menyulitkan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah delapan mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan diterjunkan ke lokasi. 20 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat kors lighting listrik. Kebakaran yang menghanguskan satu bangunan tingkat dua ini menyebabkan tujuh jiwa dari dua kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi sementara. Informasi yang kami terima sekitar jam delapan malam kurangpun sepuluh menit. Petugas datang di TKP sekitar jam delapan untuk sementara satu rumah dan tujuh jiwa, dua kepala keluarga. Kami menurunkan ada delapan unit tersementara itu saja dari... Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Aziz, AI News melaporkan.